Sesi Facebook atau Checkpoint merupakan sebuah sistem keamanan yang diterapkan oleh Facebook guna melindungi penggunanya. Dalam hal ini, sistem keamanan tersebut memungkinkan akun pengguna tidak bisa diambil alih oleh orang lain. Namun dalam hal ini, seringkali pengguna tidak bisa mengakses akunnya sendiri karena terkunci oleh Checkpoint. Lalu bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Kalian simak tutorialnya sampai selesai agar kalian paham. Namun sebelum ke tutorial, kalian jangan lupa klik tombol subscribe ke channel ini dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan tutorial-tutorial menarik lainnya. Kita langsung saja ke tutorialnya. Pertama-tama kita buka saja aplikasi Chrome untuk memulai prosesnya. Kita buka aplikasinya Kemudian kita gunakan untuk login ke akun Facebook yang sedang terkena sesi Kita login seperti biasa, kita masukkan emailnya Kemudian masukkan juga kata santinya Setelah itu kita klik tombol masuk Pada halaman Checkpoint ini kita klik saja untuk tombol lanjutkan Kemudian pada halaman konfirmasi identitas kita klik lagi tombol lanjutkan Pada halaman ini kita harus mengingat atau mencatat aplikasi yang memiliki otorisasi terhadap akun Facebook kita Di sini yang memiliki otorisasi adalah Facebook for Android Setelah itu kita klik saja untuk tombol lanjutkan Untuk langkah selanjutnya adalah mengubah sambungan seluler kita Kita buka untuk pengaturan koneksi Kemudian kita pilih jaringan seluler Kita ubah untuk mode jaringan dari jaringan otomatis menjadi jaringan 3G only Setelah itu kita kembali ke halaman sebelumnya atau tahapan sebelumnya Di sini kita klik lagi untuk tombol lanjutkan Kemudian kita klik untuk tombol home pada Android kita Dan kita ubah setelannya lagi Kita kembalikan untuk sambungan seluler kita ke otomatis atau seperti semula Jika sudah kita klik saja untuk tombol home pada Android kita Kemudian dilanjutkan buka aplikasi yang tercantum namanya dalam daftar tadi Dalam daftar tadi adalah Facebook for Android Maka saya akan membuka aplikasi Facebook for Android Jika sudah kita gunakan aplikasi tersebut untuk login ke akun Facebook yang sedang terkena sesi tersebut Seperti biasa kita masukkan emailnya Kemudian kita masukkan juga kata santinya Setelah itu kita klik tombol masuk Pada tahap konfirmasi kita klik saja untuk tombol mulai Kemudian di halaman ini seperti tadi kita klik tombol lanjutkan Lanjutkan Kemudian pada halaman pilih pemeriksaan seperti tadi kita klik lagi untuk tombol lanjutkan Kemudian untuk konfirmasi identitas seperti tadi kita klik lagi untuk tombol lanjutkan Setelah itu kita klik tombol home pada Android kita Kemudian kita menuju menu pengaturan koneksi Kita buka untuk pengaturan kemudian kita pilih koneksi Kemudian kita pilih jaringan seluler seperti tadi Kemudian untuk mode jaringan kita pilih 3G only Setelah itu kita kembali ke halaman tadi Kemudian kita lanjutkan klik tombol lanjutkan Lanjutkan Jika semua sudah dilakukan kita tutup saja untuk semua aplikasi dan kita tunggu sampai 7 jam ke depan Setelah itu kita buka kembali untuk proses pemulihan akun yang sedang terkena sesi Setelah kita menunggu 7 jam kita mulai untuk proses pemulihan akunnya Pertama-tama kita buka untuk aplikasi yang namanya tercantum dalam daftar aplikasi pemilik otorisasi Kita buka aplikasinya Kemudian kita gunakan untuk login ke akun yang sedang terkena sesi Seperti biasa kita masukkan untuk emailnya Kemudian dilanjutkan masukkan juga untuk kata santinya Setelah itu kita klik tombol masuk Pada halaman ini kita klik saja tombol lanjutkan sama seperti sebelumnya Kemudian kita klik lagi untuk tombol lanjutkan Kemudian untuk terakhir kalinya kita klik lagi untuk tombol lanjutkan Setelah itu kita tutup saja untuk aplikasi Facebook for Androidnya Kemudian kita buka aplikasi Chrome untuk login ke akun Facebooknya Kita buka aplikasinya kemudian kita login ke akun tersebut Kita tuliskan untuk emailnya Kemudian kita tuliskan juga untuk kata santinya Setelah itu seperti biasa kita klik tombol masuk Pada halaman ini kita tinggal memilih untuk tombol ya atau tidak Kalian klik tombol tidak jika itu bukan aktivitas yang kalian lakukan Dan kalian klik tombol ya jika itu aktivitas yang kalian lakukan Di halaman ini kalian diwajibkan untuk membuat sandi baru Buatlah sandi baru seunik mungkin dan belum pernah digunakan pada akun tersebut Setelah itu kita klik tombol selanjutnya Maka kita sudah berhasil memulihkan akun Facebook yang terkena sesi setujui masuk komputer lain Terima kasih telah menonton!